Intro Berkatilah anak-anak Tuhan yang himpun bersama disini Berkatilah setiap orang yang akan menerima firman Tuhan Kiranya iman kepercayaan yang sejati Kami nyatakan kepadamu dengan pengertian yang memadai Sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang bodoh Atau yang ikut membabi buta Tapi bertanggung jawab dengan pengertian sejati Kebenaran dan bertanggung jawab melakukan semua Dalam nama Tuhan Yesus Pakailah hambamu yang hina ini Amin Sudara-sudara kita membicarakan pembaruan Melalui perubahan Orang yang tidak pernah mau berubah Orang yang tidak pernah mau memperbarui diri Akan hidup di dalam rutinitas Konsep kuno dan sikap yang mematikan Mereka akan stuck Mereka akan menjadi statis Dan menjadi orang ketinggalan zaman Untuk selama-lamanya Bukankah iman Kristen itu memang kuno? Betul Bukankah iman Kristen sudah berpuluh-puluh Generasi Beribu-ribu tahun Sudah lama diberikan Tidak pernah berubah Tidak Memang Yang diberikan kuno Tapi yang bersifat berubah terus Yang diberikan sudah lama Tapi yang mengikut zaman Dan memimpin zaman senantiasa Itu sebab orang yang katanya Ngerti firman Tuhan Tapi tidak sadar Perubahan Kelincahan Dan hidupnya Sifat firman itu Mereka akan menjadi Orang kuno Tidak sadar Tapi sombong Saya paling setia K.A. Kitab Saya paling kuno Sampai sekarang masih ada orang Yang katanya setia kabar Tuhan Di dalam Zaman ini Tidak mau Pakai mobil Karena Yesus Tidak pernah pakai mobil Tahu tidak? Pernah dengar tidak? Yang pernah dengar Ada orang Sampai sekarang Tidak mau pakai lampu Tidak mau pakai mobil Tidak mau ikut perang Karena mereka Kira mereka Paling setia K.A. Kitab Orang sekarang Zaman sekarang Masih ada orang Yang tahu jawab Angkat tangan Engkau juga orang kuno Tidak pernah tahu Apa-apa kok Orang itu Tinggal di Pennsylvania Orang semacam itu Sampai sekarang Tetap Tidak mau Pakai mobil Pakai kuda Pakai dokar Mereka tetap Tidak mau perang Karena mereka Kira mereka Paling setia Kala-Kita Mereka kira Mereka Mereka Paling sesuai Dengan kehendak Tuhan Mereka Anak Tuhan Paling setia Sudara-sudara Saya Khotbah di tempat itu Dan satu kali Saya Menghadiri Tempat Yang Menjelaskan Tentang Himpunan Daripada Orang Yahudi Di Padang Belantara Dengan satu Tenda Dengan satu Kamar Yang dalamnya Mempunyai Alat-alat Persis Tiga ribu Tiga ratu Tahun yang lalu Jamannya Musa Dan Yusua Dengan Lukisan Semua ukuran Kemah Perhimpunan Semua besar Kecilnya Semua alat Dipamerkan Di situ Saya Mau lihat Orang-orang Yang Begitu Setia Kepada Alkitab Mereka Mengerti Alkitab Berapa Padahal Saya Sudah Mengajar Teologi 20 tahun Pada Waktu Saya Masuk Ke situ Mereka Anggap Saya Tidak Ngerti Apa Mereka Tidak Tahu Kalau Saya Sudah Mengajar Itu Mereka Anggap Saya Tidak Pernah Tahu Orang Baru Yang Kepingin Tahu Belajar Alkitab Suci Menjelaskan Satu Lukisan Dua Jam Wah Saya Tidak Sabar Luar Biasa Kan Biasa Saya Ngajar Itu Kok Tapi Mereka Anggap Ini Orang Dari Asia Orang Kulit Kuning Bukan Orang Kristen Pasti Tahu Apa Apa Ya Saya Coba Diam Diam Menurut Apa Yang Dia Memberitahu Ini Ini Setiap Dijelaskan Sampai Bermenit Menit Dua Jam Selesai Saya Pulang Saya Rasa Legah Sekali Sudah Bebas Daripada Alkitab Yang Kolot Yang Kaku Yang Agap Diri Hebat Yang Sombong Dan Tidak Perubahan Sudara Sudara Orang Itu Orang Amish People Di Tempat Lancaster Pennsylvania Sampai Sekarang Rumah Rumah Mereka Tidak Ada Listrik Karena Yesus Tidak Pake Lampu Muka Mereka Tidak Ada Rumah Ada Garasi Karena Tidak Ada Mobil Seluruh Kampung Semua Itu Jalan Kaki Naik Tokar Naik Kuda Pagi Sawah Seperti 3000 Tahun Yang Lalu Mereka Mengatakan Akulah Orang Orang Yang Sungguh Cinta Tuhan Persis Seperti Jamannya Yesus Tidak Usah Berubah Saya Tanya Apakah Itu Yang Dikehendaki Tuhan Apakah Tuhan Membiarkan Dunia Ini Maju Terus Hanya Dimilih Orang Kafir Pembaruan Tidak Pernah Terjadi Para Orang Kristen Sampai Hari Ini Orang Yang Mempunyai Sikap Seperti Di Indonesia Masih Banyak Mereka Mengenai Saya Alkitab Ya Saya Paling Banyak Kitab Suci Paling Jalan Kitab Suci Saya Tidak Seperti Bentong Kau Banyak Kebanyakan Sejarah Filsabat Tapi Tidak Ada Kitab Suci Saya Kalau Mendengar Menilai Mengetahui Sejarah Mengetahui Segala Sesuatu Seperti Ini Saya Cuma Bidang Tuhan Engkau Yang Mengerti Apa Maksud Kitab Suci Tidak Dipahami Oleh Mereka Tapi Mereka Anggap Mereka Paling Paham Kitab Suci Orang Kristen Ada Menterjemahkan Rok Kudus Dengan Kemauan Mereka Kalau Ada Rok Kudus Mesti Jatuh Ada Rok Kudus Mesti Seperti Orang Buta Tidak Lihat Apa Cuma Lihat Kehendak Tuhan Orang Yang Ada Rok Kudus Mereka Berbicara Karunia Karunia Lida Yang Yang Tidak 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 Tau Apa Artinya Orang Kristen Harus Baca Hafal Akitab Tapi Tidak Ada Penjelasan Logikanya Di Dalam Jaman Ini Gereja Apa Yang Bisa Memimpin Orang Intelektual Jaman Modern Untuk Takluk Keberfinuan Tuhan Gereja Apa Yang Bisa Menyeru Kedalam Sekolah Tertinggi Di Dunia Harvard Yale Princeton Cornell Columbia The UPN Dan Semua Yang Paling Intentual Bikin Mereka Orang Kristen Dua Macam Semacam Menyesuaikan Pikiran Mereka Akhirnya Kompromi Semacam Lagi Yang Tidak Kompromi Tapi Juga Tidak Menyesuaikan Yang Bisa Mentakluk Mereka Tapi Tidak Kompromi Akhirnya Menjadi Orang Kristen Pinter Tetapi Imannya Ilang Semacam Lagi Menjadi Orang Setia Tapi Tidak Mengerti Bagaimana Interpretasi Jaman Ini Akhirnya Menjadi Orang Ketinggalan Iman Ilang Tapi Modern Ketinggalan Jaman Tetapi Katanya Setia Dua Dua Bukan Kehendak Tuhan Dari Saya Masih Muda Saya Harap Menjadi Seorang Yang Tidak Ketinggalan Jaman Tetapi Tetap Setia Kepala Alkitab Susah Patung Susah Ini Kalau Engkau Mau Ikut Jaman Kehilangan Iman Kalau Mau Memelihara Iman Ketinggalan Jaman Bisakah Di antara Dua Ini Kita Menghindarkan Kedua Ekstrim Tetap Menjadi Orang Yang Mengikuti Jaman Tetapi Bukan Ditalan Oleh Roh Jaman Bukan Ditaklukkan Oleh Ilah Jaman Alkitab Mengatakan Orang-orang Tidak Beriman Itu Matanya Sudah Dibutakan Oleh Ilah Jaman Ilah Dunia Ini Dan Mereka Menjadi Orang Tidak Beriman Banyak Orang Kristen Yang Tidak Beriman Mereka Masuk Gereja Mereka Mempunyai Ibadah Nyanyi Kelihatan Tapi Mereka Mengikut Jaman Nanti Dari Iban Sebalik Ada Semacam Orang Yang Beriman Terus Kunonya Seperti 3000 Tahun Yang Lalu Sebenarnya Amish People Yang Kamu Dihat Tadi Coba Ditayangkan Sekali Lagi Foto Tadi Amish People Mereka Bukan Naik Mobil Naiknya Ini Mereka Kesawah Mereka Jadi Tukang Kebun Jadi Orang-orang Petani Dan Rumahnya Kuno Bakarnya Pake Stengkul Tidak Mau Pake Bensin Ya Mereka Pasang Cenggot Seperti Jaman Isus Pake Baju Seperti Orang Kuno Dan Mereka Setia Kepala Alkitab Alkitab Yang Mereka Tafsir Nah Orang Seperti Saya Di Dalam Jaman Paling Modern Memelihar Iman Paling Kuno Akhirnya Saya Sendiri Ada Satu Hari Musti Mati Kalau Saya Mati Pendeta Yang Meneruskan Gerakan Ini Adakah Semangat Seperti Saya Kenapa Yang Bisa Berkembang Gereja Menjadi Ribuan Orang Imannya Tidak Ada Dokterinya Tidak Tidak Sudah Di Dalam Dunia Ini Kita Terjepit Di Dalam Peperangan Modern Dan Kuno Kita Terjepit Di Tengah Tengah Arus Zaman Dunia Ini Dan Firman Tuhan Yang Sudah Ribuan Tahun Benarkah Firman Tuhan Tuhan Dali Zaman Musa Sampai Sekarang Masih Berlaku Bukankah Yang Dikatakan Terlalu Kuno Sehingga Akhirnya Akan Digusur Akan Digugurkan Oleh Ilmu Teknologi Dan Pengetahuan Modern Mungkin Mungkin Di Dalam Zaman Paling Modern Masih Ada Orang Mempunyai Iman Kepercayaan Kunonya Seperti Alkitab Yang Sudah Ribuan Tahun Di Dalam Zaman Abad 21 Gereja Sebesar Ini Masih Begitu Banyak Orang Ikut Kebaktian Itu Mujizat Melakukan Ini Kalau Bukan Tangan Tuhan Tidak Mungkin Dan Saya Akan Jalankan Terus Apa Yang Menjadi Pimpinan Tuhan Untuk Diri Orang Ini Namanya Steven Tong Saya Perhatikan Speak Kita Masih Berlaku Tidak Saya Perhatikan Anak Muda Masih Mau Dengar Tidak Saya Perhatikan Orang Orang Yang Kuno Sekarang Kalau Berada Di Jaman Ini Masih Bisa Berkot Saya Saya Menghatikan Orang Modern Kotbah Pasti Sesuai Dengan Firman Tuhan Tidak Semua Itu Pikiran Rumit Sekali Tapi Saya Tanggung Semua Sudara Saya Mencari Orang Mengganti Saya Hampir Tidak Mungkin Karena Yang Bangkitkan Itu Tuhan Yang Memelihara Itu Tuhan Kalau Tuhan Membangkitkan Lagi Pasti Ada Orang Saya Percaya Tuhan Itu Hidup Tetapi Siapa Saya Belum Tahu Saya Perhatikan Anak-anak Sekolah Teologi Yang Masuk Di Sini Di Antara Mereka Berapa Yang Bisa Tanggung Semua Pikulan Beban Dan Kesulitan Yang Ada Yang Saya Sudah Kerjakan Saya 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 Tahu Saya Semesterahkan Keber Tuhan Sudara Tahu Sekarang Kita Kota Mengenai Pembaharuan Perubahan Dengan Perubahan Semua Dan Mereka Mereka Pegang Pegang Menyusut Makan Menyusut Beberapa Sudah Tutup Saya Tahu Sendiri Beberapa Sekolah Yahudi Yang Terbaik Akhirnya Tutup Karena Tidak Ada Murid Akhirnya Mereka Terima Murid Yang Belajar Situ Semua Orang Kristen Loh Kenapa Orang Kristen Pergi Sekolah Di Akademik Dan Seminari Yahudi Karena Orang Kristen Percaya Perjanjian Lama Adara Firman Tuhan Tetapi Kenapa Orang Yahudi Tidak Karena Banyak Orang Yahudi Modern Tidak Percaya Perjanjian Lama Jadi Orang Yahudi Bikin Sekolah Teologi Perjanjian Lama Yang Paling Baik Profesor Paling Mahal Tapi Tidak Ada Satu Orang Yahudi Yang Masuk Semua Orang Protestan Mereka Kecewa Akhirnya Mereka Jual Bukunya Mereka Tutup Sekolah Saya Tidak Usah Sebut Namanya Sekolah Yahudi Yang Sudah Ditutup Sudah Beberapa Yang Terbaik Dia Punya Nilainya Akademik Paling Tinggi Tapi Tidak Laku Dan Yang Belajar Teman Orang Karena Tuhan Sudah Dari Perjanjian Baru Pimpin Gereja Masuk Perjanjian Baru Dari Perjanjian Lama Dari Ngerti Ibrani Ngerti Gerika Dan Menginjili Seluruh Dunia Bukan Lagi Pake Ibrani Bukan 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 Latin Tapi Pake Gerika Sekarang Pake Inggris Pake Indonesia Yang Ngerti Bahasa Ibrani Sedikit Yang Ngerti Bahasa Latin Sudah Kuno Yang Ngerti Inggris Dunia Barat Yang Mengerti Indonesia Sudah 300 Juta Yang Mengerti Bahasa Mandarin 500 800 Juta Ngerti Jepang 100 Juta Mengerti Bahasa Hindu Ratusan Juta Manusia Begitu Banyak Yang Mengerti Perjanjian Lama Dan Bahasa Ibrani Tidak Sampai 30 Juta Lalu Tuhan Mandak Disitu Tuhan Membiarkan Dunia Hanya Dimiliki Oleh Orang Yahudi 30 Juta Itu Tidak Tuhan Bikin Seluruh Yang Mengenali Yesus Krisus Dan Bikin Orang Yahudi Dibuang Mereka Kira Mereka Paling Setia Alkitab Jadi Orang Bilang Saya Alkitab Saya Pendeta Paling Setia Alkitab Korbanya Alkitab Tapi Tidak Mengerti Tuhan Itu Kasian Sekali Tidak Sudara Sebaliknya Orang Katanya Saya Tidak Perlu Apa Yang Tuhan Mau Pokoknya Saya Ikut Jamet Lebih Kasian Lagi Dan Kedua Hal Yang Misur Yang Menakutkan Kasian Ditirikan Keraja Reform Injil Secara Iman Kita Pegang Doktrin Yang Paling Kuno Yang Tidak Pernah Berubah Dari Kekal Sampai Kekal Kehendak Tuhan Tapi Secara Manusia Yang Dilahirkan Di Jaman Ini Kita Mengerti Bahasa Sekarang Mengerti Kesulitan Manusia Mengerti Kebutuhan Mereka Dan Mengisi Dengan Makna Sedalamnya Dan Firman Tuhan Yang Kuno Untuk Memberikan Kebutuhan Zaman Yang Paling Modern Sudah Rasul Saya Sulim Membuat Engkau Mengerti Isi Hati Saya Tapi Saya Sebagai Orang Menginterpretasi Kehendak Tuhan Untuk Zaman Abad Ke 20 Dan Permulan 21 Saya Harus Jujur Harus Bijaksana Harus Rajin Dan Harus Tahan Serangan Yang Banyak Dari Sekitar Saya Sendiri Tuhan Memberkati Kita Masih Ingat Tuhan Merubah Memperbarui Dunia Justru Mulai Sebelum Isus Lahir Sudah Dipersiapkan Isus Lahirnya Sangat Lambat Saya Tidak Usah Jawabkan Apa Tapi Sebelum Isus Lahir Ratusan Tahun Tuhan Sudah Mempersiapkan Orang Penting Untuk Mempersiapkan Dunia Menuju Kepada Perjanjian Baru Maka Salah Satu Orang Paling Penting Dipersiapkan Di Perjanjian Lama Berada Di Dunia 300 Tahun Sebelum Isus Lahir Yang Saya Pakai Untuk Pembaruan Pertama Siapa Yang Saya Kodbakan Masih Ingat Mempersiapkan Perubahan Dari Para Seluruh Gereja Dalam Sejarah Tuhan Persiapkan Orang Yang Bukan Kristen Siapa Masih Ingat Tak Iskandar Agung Dia Bukan Kristen Orang Bukan Kristen Baca Kita Berumah Bagaimana Bisa Memperbarui Memperbarui Apa Justru Dunia Diperbarui Mulai Daripada Persiapan Iskandar Agung Iskandar Agung Menjadi Jembatan Antara Perjainan Lama Dan Perjainan Baru Ini Poin Terakhir Dari Kodba Itu Sebelum Iskandar Agung Ibrani Yahudi Bahasa Ibrani Ada Hanya Di Palestina Di Yerusalem Di Orang Israel Beberapa Ratus Tahun Kemudian Kekristenan Berada Di Seluruh Dunia Melalui Perjanjian Baru Yang Ditulis Bukan Dengan Bahasa Ibrani Tapi Bahasa Yunani Di Antara Peralihan Ini Ibrani Dimengerti Oleh Yahudi Yunani Didengerti Oleh Segala Bangsa Ini Berapa Ratus Tahun Kejolak Pembaharuan Perobahan Besar Ini Tidak Disiapkan Oleh Manusia Dan Yang Menjelaskan Itu Ada Bukan Tidak Ada Dan Saya Dari Muda Sudah Memperhatikan Penjelasannya Yaitu Sebelum Yesus Datang Tuhan Mulai Merobas Situasi Politik Tuhan Mulai Memperbarui Dunia Mempersiapkan Bangsa Yang Tidak Lagi Perlu Bahasa Ibrani Tetapi Yang Belajar Yunani Untuk Menanti Kedatangan Kerajaan Allah Yang Baru Saat Yesus Lahir Orang Seluruh Masih Tau Firman Tuhan Ibrani Setelah Seratus Tahun Yesus Mati Naik Ke Surga Seluruh Dia Mengetahui Bukan Melalui Ibrani Tapi Melalui Yunani Peroban Begitu Besar Itu Tidak Diketahui Dan Tidak Diberitahu Tuhan Keberok Yahudi Orang Yahudi Tidak Tau Mereka Sebentar Lagi Berhenti Bahasa Tidak Pakai Naminya Tidak Datang Lagi Yang Tulis Tidak Suci Bahasa Ibrani Tidak Ada Lagi Saya Tanya Berhentinya Buku Terakhir Ibrani Sampai Permulan Buku Yunani Yang Dipakai Itu Berapa Tahun 400 Tahun Ini Orang Belajar Berarti Setelah Perjanjian Baru Mulai Ditulis Tuhan Sudah Tidak Pakai Bahasa Ibrani 400 Tahun Digudangkan Disejarahkan Tahap Baru Tidak Bisa Lagi Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Lalu Mempersiapkan Dunia Mengerti Ibrani Itu Dari Dulu Jangan Musa Terus Sampai Maliaki Mempersiapkan Manusia Untuk Mulai Menerima Yunani Itu Mulai Kapan Nah Ini Yang Pendeta Tidak Jawaban Teologi Tidak Tau Belajar Dimana Saya Kasih Tau Engkau Alexander The Great Itu Orang Yang Dipersiapkan Tuhan Untuk Pembaruan Kitab Suci Mengatakan Pembaruan Dirimu Robala Dirimu Yang Berani Roba Yang Mengerti Pembaruan Siapa Baru Dikot Bakan Rumah Fasa 12 Ayat 2 Perbaru Dirimu Melalui Perobahan Tetapi Yang Ingin Kita Berobah Itu Tuhan Yang Mengerti Berobah Itu Siapa Yang Dengar Koba Dengar Dengan Pulang Sudah Saya Sudah Ikut Kebaktian Sekarang Pulang Makan Di Mall Ini Anak Anak Yang Muda Yang Cuma Tahunya Makan Tidur Enak Jalan Di Mall Lalu Engkau Tidak Ngerti Tuhan Ayat Itu Suruh Engkau Berobah Manusia Bisa Berobah Tidak Tentu Yang Bikin Berobah Tuhan Tuhan Merobah Melalui Orang Bukan Kristen Tuhan Pakai Paulus Tulis Surat Suruh Orang Kristen Berobah Tuhan Begitu Besar Tuhan Begitu Ajaib Tuhan Sebelum Isul Lahir Sudah Mempersiapkan Seluruh Dunia Untuk Berobah Dari Mengerti Bahasa Ibrani Menuju Kepada Pembaharuan Mengerti Bahasa Yunani Melalui Siapa Sebenarnya Dua orang Paling Penting Satu Gurunya Satu Muridnya Gurunya Namanya Aristotel Muridnya Namanya Iskandar Agung Alexander Great Papanya Alexander Agung Pilipus Kedua Dia Dia Mempunyai Satu Hasrat Anak Saya Harus Belas Pinter Sekarang Banyak Guru Banyak Papa Mama Mau Anak Belajar Di mana Ya Dekat Sekolah Di sebelah Kalau Tidak Bisa Universitas Tidak Bisa Di sebelah Paling Bisa Ya Di negara Sendiri Jadi Muridmu Anak Paling Hebat Sekolah Di UI Pokoknya Dekat Pokoknya Murah Pokoknya Bisa Terjangkau Oleh Situasi Ekonomi Saya Tapi Ada Orang Mengatakan Tidak Anak Saya Mau Kirim Ke Jerman Jauh Loh Mahal Apalagi Inggris Lebih Mahal Kenapa Harus Di Inggris Karena Ada Pendapat Lain Kalau Kita Menjadi Orang Tua Harus Mempunyai Pikiran Yang Lebih Mat Lebih Besar Lebih Kekal Lebih Selamanya Jangan Cuma Pragmatisme Tau Arti Pragmatisme Yang Tau Coba Angkat Tangan Satu Dua Berapa Yang Angkat Tiga Coba Beri Penjelasan Pragmatisme Cek Cek Naik Atas Kasih Tau Saya Apa Artinya Pragmatisme Ini Murid Ini Sekolah Tinggi Dapat Kelar Doktor Sekarang Saya Uji Pragmatisme Artinya Apa Kondisi Yang Paling Mudah Kurang Jelas Definisi Sikap Yang Impulsif Tergantung Situasi Tidak Mempentingkan Prinsip Atau Esensi Tidak Pentingkan Prinsip Atau Esensi Yang Penting Apa Kemudahan Kemudahan Tau Memberikan Penjelasan Lebih Dekat Lebih Situ Jadi Pragmatisme Itu Adalah Satu Semangat Yang Memilih Satu Pilihan Berdasarkan Satu Situasi Atau Kondisi Tanpa Mementingkan Esensi Atau Prinsip Biasanya Esensi Atau Prinsip Itu Berkaitan Dengan Law Atau Hukum Atau Sesuatu Yang Sifatnya Kebenaran Nah Orang Pragmatis Itu Cenderung Memilih Apa Yang Mudah Apa Yang Gampang Sehingga Dia Mengkompromikan Sebenarnya Banyak Hal Mengenai Kebenaran Apa Maksudnya Yang Gampang Yang Mudah Kalau Mau Makan Yang Mudah Yang Instan Cari Cari Apa Itu Masa Susah Teorinya Itu Dalamnya Tidak Perlu Lebih Jelas Lagi Kasih Pengajaran Lebih Jelas Paramatisme Ada Semacam Prinsip Hidup Yang Mencari Gampang Mencari Efisiensi Mencari Fungsi Yang Paling Sederhana Sekolah Apa Jangan Sekolah Filsafat Jangan Sekolah Teori Jangan Sekolah Hukum Itu Terlalu Sulit Sekolah IT Langsung Cari Pekerjaan Itu Namanya Praktisme Banyak Anak Itu Sekolah IT Karena Langsung Dapat Pekerjaan Langsung Dapat Uang Sehingga Begitu Masuk Tiga Tahun Empat Tahun Sudah Lulus Dia Mulai Dapat Gaji Nah Saya Sudah Sukses Apa Sukses Dapat Uang Hidup Untuk Cari Cari Uang Itu Pragmatisme Pragmatisme Dimulai Dari Negara Apa Negara Eropa Atau Amerika Sekarang Di Uji Mulai Kedet Kedet Yang Menjadi Pemimpin Pragmatisme Berapa Orang Bisa Afal Dimana Itu Pragmatisme Dimulai Dari Amerika Tahun Kira Kira 26 Pemimpin Panggil Sisa Sebut Satu Haja Saya Belum Banyak Belajar Mengenai Itu Belum Banyak Tapi Ada Sedikit Belajar Dari Kelas Ini Lulus Doktor Belum Masih Proses Kalau Doktor Saya Tanya Lagi Tiga Orang Pertama John Dewey Kedua Adalah Charles Pierce Ketiga Adalah William James Sekarang Cari Google John Dewey D-E-W-E-Y Charles Pierce P-I-E-R-C-E William James W-E-L-L-A-M-S Ketiga Orang Amerika Merusak Amerika Sampai Hari Ini Karena Di Amerika Dikatakan Tidak Usah Belajar Yang Sulit Sulit Tidak Usah Bersanya Rumit Tidak Seperti Teori Yang Sulit Dengerti Carilah Sekolah Bagaimana Masak Bagaimana Bisa Kerja Tidak Berduit Kalau Amerika Jalan Itu Ini John Dewey Tadi Lagi Satu William James Sama Satu Lagi Charles Pierce Ini Tiga Orang Meracun Amerika Menjadikan Amerika Dangkal 20 Tahun Kemudian Orang Amerika Kekualaan Filsafat Gurunya Dada Hukum Profesor Dada Teori Yang Sulit Dada Maka Mereka Sudah Punya Banyak Uang Kenapa Banyak Uang Pragmatisme Cari Uang Gampang Tapi Cari Profesor Sulit Tidak Bapak Pake Uang Undang Profesor Yang Pintu Dari Mana Dari Eropa Dari Eropa Produksi Profesor Amerika Konsumsi Profesor Eropa Kurang Uang Amerika Pragmatisme Uangnya Banyak Dari Uang Ganti Orang Sudara Saya Tanya Bedanya Jerman Sama Amerika Dimana Jerman Banyak Orang Teori Orang Pintar Amerika Banyak Orang Kaya Orang Duitnya Banyak Yang Mana Lebih Pending Hari Ini Bukan Ngajarin Tapi Kalau Engkau Tidak Ngerti Kurang Ngerti Meraja Baik Baik Jangan Menghina Orang Tua Ini Kelarnya Tidak Tinggi Tapi Pengetahuan Banyak Betul Tuhan Kiranya Tuhan Terima Kasih Sudara Sudara Dengar Kalimat Di bawah Ini Pertama Kali Saya Pembaruan Justru Pakai Alexander Bukan Orang Kristen Dia pun Tidak Pernah Baca Rumah Fasa 12 Bagaimana Bisa Pembaruan Itu Pembaruan Pasif Karena Secara Tidak Sadar Tuhan Pakai Dia Untuk Memperbarui Seluruh Dunia Termasuk Gereja Yang Belum Ada Saat Itu Orang Kedua Yang Saya Pakai Adalah Konstantin Masih Ingat Sebenarnya Sebelum Konstantin Agustus Yaitu Raja Pertama Rumah Memperbarui Tapi Perbarunya Tidak Penting Maka Saya Lalaikan Dia Memperbarui Cara Bangunan Memperbarui Cara Struktur Masyarakat Saya Sekarang Mengisi Sedikit Agustus Mengatakan Negara Mau Maju Mesti Perang Kalahkan Musuh Ambil Tanah Mereka Negara Maju Musuh Dijadikan Budak Kita Lebih Kaya Sumber Daya Manusia Budak Kerja Harus Berat Supaya Negara Bisa Maju Kalau Tidak Ada Orang Bangun Rumah Negara Romawi Tidak Bangun Yang Bagus Kalau Mau Bangun Bagus Musih Banyak Budak Karena Budak Paling Murah Budak Bayarnya Di Bawanya UMR Juga Boleh kok Sehingga Waktu Itu Budak Itu Dicari Dari Mana Dari Musuh Yang Kalah Sudah Kalah Semua Tentara Musuh Menjadi Budak Negara Kita Sudah Menjadi Budak Caranya Budak Musih Gede Sehat Mudah Dempal Kekuatan Tidak Habis Habis Orang Yang Spirnya Gede Pendennya Besar Tubuhnya Tinggi Itu Jadi Budak Karena Mereka Mereka Berotot Jadi Orang Yang Otak Yang Besar Otak Yang Kecil Tidak Bisa Jadi Budak Jadi Profesor Ngajarnya Orang Yang Kecil Tapi Otak Besar Mereka Perlu Otot Orang Yang Mempunyai Banyak Budak Otak Besar Itu Negaranya Kuat Karena Mau Bangun Tukangnya Banyak Mau Kerja Kekuatannya Banyak Sudara Tau Zaman Musa Satu Orang Satu Hari Perlu Makan Berapa Banyak Engkau Daks Sadar Engkau Daks Insya Menakutkan Perlu Makan Kira-kira Enam Kalinya Makan Sekarang Engkau Sekarang Satu Hari Makan Sudah Masuk Dapat Kalori Berapa Untuk Hidup Manusia Sekarang Satu Hari Makan Masuk Untuk Hidup Perlu 1500 Kalori Karena Baga Tenaga Zaman Musa Orang Mesti Makan Enam Kali Banyak Sekarang Satu Hari Karena Menghabiskan 8000 Kalori Mereka Memindahkan Batu Yang 5000 Kilo Untuk Bikin Piramid Tariknya Keringatnya Kerjanya Luar biasa Susahnya Maka Mesti Makan Satu Kali Berapa Kilo Supaya Kuat Makan Banyak Tarik Batu 5000 Kilo Satu Jam Sampai Tidur Mereka Dipukul Kalau tidur Terlalu Banyak Itu Budak Perubahan Masyarakat Tuhan Bidang Tak Bisa Membarui Perubahan Renewal Yourself Change Yourself Istilah Perubahan Dan Perubahan Ini Dua Istilah Yang Didam Rumah Waktu Itu Yang Menerima Rumah Orang Kristen Orang Kristen Tidak Pernah Baca Buku Rumah Lalu Orang Kristen Tidak Tidak Tau Yesus Tidak Alkitab Bagaimana Bisa Jalankan Tuhan Tuhan Yang Paksa Jalankan Cara Baksa Bagaimana Tuhan Pakai Orang Kafir Memimpin Dunia Dan Meroba Masyarakat Pertama Alessandra Bagaimana Memperobat Merobah Memperbarui Dia bilang Tidak boleh Perang Untuk Menciptakan Budak Saya Perang Untuk Membebaskan Budak Nah Ini Perubahan Besar Ini Perubahan Bukan Di dalam Apa yang Dituntut Oleh Alkitab Tapi Sudah Dikerjakan Tuhan Untuk Merobah Dunia Kenapa Stephen Memakai Renewal And Change Pake Alexander Great Saya Kasih Tahu Ini Rencana Tuhan Untuk Dunia Orang Kedua Yang Paling Besar Yang Dipakai Tuhan Adalah Konstantin Konstantin Melihat Salib Muncul Di Langit Ada Suara Berkata Sandarkan Tuhan Yesus Engkau akan Menang Akhirnya Menang Sudah Menang Dia bersedia Menjual Baru Ada Perubahan Pembaruan Bukan Karena Dia Sendiri Jadi Kristen Taat Keber Rumah Karena Dia Dipaksa Tuhan Jadi Perubahan Dari Alexander Great Totally Passive Perubahan Dari Konstantin Mulai Dari Pasif Artinya Menjadi Aktif Kenapa Karena Sebelum Dia mati Dia Minta Dibaptiskan Sebelum Dibaptiskan Dia Sudah Memerintah Kekristenan Bikin Konsili Tahun 325 Semua Uskup Uskup Di seluruh Dunia Kristen Kumpul Dibawah Dia Bikin Konferensi Kita Punya Konferensi Yang Memimpin Stephen Tong Kita Punya Konferensi Global Konferensi Daripada Pendeta Dari Sino Degeri Bukan Dari Pemerintah Indonesia Kita Aktif Tapi Waktu itu Pendeta Pendeta Tidak Ada Sesuatu Semakin Untuk Bikin Sendiri Dikumpulkan Oleh Raja Namanya Konstantinopel Ayo Semua Kumpul Kumpul Di Ibu Kota Konstantinopel Semua Datang Dari Frigia Daripada Kapetonia Daripada Asia Mino Daripada Korinto Roma Dan Semua Kumpul Lalu Yang Menguasai Konferensi Kaisar Konstantinopel Saya Tanya Waktu itu Gereja Aktif Atau Pasif Gereja Pasif Gereja Tidak Kumpul Konferensi Sendiri Gereja Diperintah Oleh Kaisar Saya Tanya Lagi Kaisar Aktif Seolah Ia Tapi Saya Katakan Kaisar Itu Tetap Pasif Karena Bukan Kemauan Dia Mau Robah Dunia Bukan Kemauan Dia Mau Memperbarui Gereja Tapi Karena Dia Rasa Tuhan Berkati Dia Di Lampak Perangannya Maka Dia Taat Sehingga Pasifnya Dari Tuhan Dari Kelihatan Aktifnya Dari Dia Sampai Kapan Baru Dia Sungguh Aktif Merobah Gereja Sampai Dia Menjadi Kristen Saya Tanya Tahun 325 Konstantin Sudah Menjadi Kristen Belum Dia Mesti Tunggu Berapa Puluh Tahun Lagi Sampai Waktu Hari Dia Sebelum Mati Dia Minta Saya Sebelum Menjadi Orang Kristen Dia Sudah Merobah Dunia Sebelum Memperbarui Gereja Dan Istilah Memperbarui Merobah Yang Dicatat Di Rumah Sudah Terjadi Sebelum Konstantin Jadi Orang Kristen Dan Perubahan Jangan Memperbudak Di dalam Pemperangan Tapi Membebaskan Rencana Allah Sudah Terjadi 300 Tahun Sebelum Yunani Menjadi Orang Kristen Sebelum Kitab Suci Ditulis Iskandar Seluruhnya Pasif Dipakai Tuhan Untuk Merobah Dunia Konstantin Separuh Pasif Dijadikan Orang Yang Menerima Tuhan Karena Mau Menerima Berkatnya Belum Menerima Keselamatannya Karena Lihatlah Salib Sandar Kemerdia Engkau Menang Dia menang Oke Kalau gini Kristen Baik Kristen Baik Karena Menguntungkan Saya Sudah Konstantin Berobah Konstantin Menjadi Baik Karena Dia Dapat Tolongan Dari Tuhan Yesus Tapi Dia Tak Mau Jadikan Orang Kristen Sampai Beberapa Waktu Selama Dia Sudah Mau Mati Dia Mengatakan Saya Sendiri Ingin Dipaktis Saya Mau Berobah Menjadi Orang Kristen Perobahan Itu Pasif Sudara Sudara Kalau Iskandar Agung Sama Sekali Pasif Konstantin Separuh Pasif Separuh Aktif Hari Ini Saya Menyatakan Toko Ketiga Perobahan 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 Seluruh Dunia Mulai Dari Orang Yang Bukan Kafir Bukan Macedonia Bukan Romawi Tapi Orang Pertama Kristen Yang Dirobah Oleh Tuhan Dia Namanya Augustinus Augustinus Abad Keempat Augustus Abad Ke Satu Augustus Raja Romawi Pertama Tetapi Sebelum Dia Sudah 753 Tahun Romawi Ada Di dunia Tapi Belum Kerajaan Sampai Pertama Menjadi Raja Dari Romawi Dan Di dalam Periode Agustus Menjadi Raja Isus Dilahirkan Di Bethlehem Ini Catat Dan Lukas Kita Teruskan 300 Tahun Kemudian Konstantin Secara Pasif Diberkati Tuhan Akhirnya Secara Aktif Mau Jari Orang Kristen Sebelum Mati Baru Dibaptiskan Setelah Konstantin Berapa Puluh Tahun Kemudian Kira-kira 50 Tahun Seorang Anak Dilahir Anak Ini Seorang Separuh Orang Kristen Karena Mamanya Kristen Separuh Bukan Kristen Karena Papanya Bukan Kristen Agustinus Agustinus Ada Seorang Yang Paling Pinter Paling Bisaksana Pengetahuan Paling Tinggi Di antara Semua Bapak Gereja Pada Abad Empat Permulaan Sebelum Dia Ada Orang Pinter Seperti Dia Kecuali Paulus Sesudah Itu Arenius Korikapus Hebolitus Semua Bapak Bapak Gereja Tidak Sepinter Dia Tetapi Setelah Dia Kristen Berubah Menjadi Agama Yang Paling Tinggi Pengetahuan Agama Yang Paling Intelektual Agustinus Sudara Sudara Dia Dilahirkan Di dalam Keluarga Yang Ibunya Krisen Papanya Tidak Saya tidak Bicara tentang Kenapa Mamanya Mau nikah Sama orang kafir Atas Paksaan Orang tua Atau Atas Paksaan Laki-laki Yang terlalu Cinta dia Atau Dia terlalu Lemah Anak muda Dan bisa Lawan Akhirnya Secara Menyerahkan Karena Nasib Nikah Sama Orang Bukan Kristen Dan Suaminya Sibanya Keras Suka Marah Marah Suka Mabuk Mabuk Dan Sangat Monopoli Menjadi Suami Ditaktor Istri Ini Ditikah Sama Dia Bahagia Tidak Perempuan Yang Tidak Kuat Melawan Suami Dan Suaminya Terlalu Ditaktor Dan Posesif Dan Menguasai Seluruhnya Selalu Menerima Nasib Yang Kurang Enak Nangis Lemah Dan bisa Lawan Terima Nasib Saja Inilah Keluarga Augustinus Mama Augustinus Namanya Monica M-O-N-I-C-A Dan Dia Seorang Yang Dari Kecil Ibadah Perasaan Takut Turut Kebar Rokudus Cinta Tuhan Baca Kidab Suci Dan Saben Hari Pagi Sama Malam Berdoa Orang Beribadah Perempuan Seperti Monica Mungkin Juga Ada Disini Ada Orang Perempuan Yang Terus Diganggu Disiksa Oleh Suami Dan Tidak Bisa Apa-apa Sudara Sudara Ada Orang Yang Terus Di Abuse Dipaksa Disiksa Oleh Suami Sudara Sudara Ini Pria Terhadap Istrinya Sangat Keras Serba Ananya Sangat Brutal Dan Anak Itu Dilahirkan Di Keluarga Pasangan Yang Keras Marah Mabuk Sama Istri Yang Cinta Tuhan Yang Selalu Berdoa Dan Nurut Akan Suaminya Akibatnya Bagaimana Tuhan Bisa Memakai Pernikahan Yang Kurang Bagus Untuk Menghasilkan Hasil Yang Sangat Bagus Ada Orang Nikahnya Tidak Sukses Keluarga Tidak Harmonis Tapi Anaknya Baik Sekali Diberkati Tuhan Luar Biasa Menjadi Orang Bersumbang Sidi Dalam Dunia Agustinus Salah Satu Contoh Tapi Agustinus Dari Kecil Baidat Tidak Nakal Sekali Jadi Perempuan Menikah Sama Laki-laki Yang Kasar Yang Sangat Tidak Beriman Tapi Kalau Dapat Anak Doalah Supaya Anakmu Diberkati Tuhan Jangan Kecewa Jangan Minder Jangan Takut Keep Your Piety Peliharalah Ibadatmu Peliharalah Ketaatmu Peliharalah Rohanimu Di hadapan Tuhan Dia Terus Berdoa Anak Anak Yang Sangat Tidak Dengar Tidak Taat Tapi Ibunya Tidak Mau Takluk Tidak Mau Menyerah Tuhan Berkati Anak Saya Berkati Anak Saya Yang Tidak Beriman Yang Tidak Bermoral Yang Yang Sangat Berani Melawan Tapi Pinter Luar Biasa Kira-kira 30 tahun Lalu Saya Menulis 168 Orang Yang Saya Anggap Paling Pinter Di Selur Dunia Dari Timur Sampai Barat Tiongkok Jepang Sampai Persia Sampai Eropa Jerman 168 Baru Saya Kira Yang Kurang Penting Saya Coret 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 Menjadi 100 Orang 68 Saya Buang Dari Coret 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 Jadi 60 Dari 60 Saya Coret Coret Sampai Sisa 28 Orang Yang Bagi Stephen Dong Orang Paling Pinter Di Sejarah Di Dalamnya Ada Ayuk Ada Musa Ada Isus Ada Paulus Dan Manusia Setelah Paulus Masih Ada Berapa Sampai 20 Orang Dan Di Antara Itu Agustinus Masuk Dan Di Dalam Daptar Saya Orang Paling Intelectual Di Sejarah Salah Satu Agustinus Agustinus Bagaimana Pinternya Saya Ini Hati Tidak Waktu Menjelaskan Tapi Saya Berkata Dia Satu Orang Yang Mempengaruhi Saya Bagaimana Menggabungkan Iman Teologi Spiritual Dengan Logika Intelektual Dan Pengetahuan Dunia Di Tengah Tengah Teologi Dan Filsafat Harmonis Saya Bertemu Dimana Di Pikiran Agustinus Dan Saya Menjalan Jalan Ini Meskipun Saya Tidak Pernah Belajar Di Luar Negeri Meskipun Saya Tidak Mempunyai Gelar Tinggi Tidak Agat Manapun Tapi Saya Diakui Dunia Salah Seorang Hamba Tuhan Yang Memenangkan Orang Intektual Paling Banyak Di Jabat Ini Di Amerika Banyak Profesor Muri Saya Di Hongkong Di Taiwan Banyak Profesor Menerima Tuhan Yesus Dengan Kebaktian Saya Orang Paling Tinggi Pengetahuan Orang Paling Terjati Dalam Akademik Dan Berani Menghina Saya Dan Saya Diberikan Gelar Doktor Diberikan Gelar Doktor Karena Mereka Melihat Keberhasilan Saya Tidak Boleh Dipermainkan Waktu Muda Didikan Post Injil Waktu Tengah Abad Saya Didikan STEMI Waktu Agar Tua Saya Didikan GRI Sudah 30 tahun Didikan ASC Didikan Akhirnya Didikan CIT Universitas Seorang Yang Tidak Pernah Masuk Sekolah Tinggi Di Sekolah Teologi Luar Negeri Yang Hadir Itu Yang Lapor Menjadi Murid Saya Lebih 1.800 Orang Di Antaranya Hampir 200 Orang Gelar Doktor Saya Menggabung Iman Dan Ilmu Teologi Dan Logika Kitab Suci Dan Filsafat Sebuah Orang Paling Tinggi Pengetahuan Dan Berani Menghina Kekristenan Ini Yang Saya Capai Sedangkan Banyak Orang Sekolah Teologi Tinggi Banyak Orang Orang Reform Yang Pengetahuan Sangat Memunjak Mereka Tidak Berhasil Menembus Sekolah Teologi Saya Sudah Berkodab Di Harvard Di Yale Di Princeton Di Cornell Di UPenn Di USC Di Itu Sekolah Sekolah Di Berkeley Sekolah Di Washington Di Mana-mana Sudara-sudara Karena Saya Dipengaruhi Agustinus Agustinus Umur 13 Sudah Belajar Retorik Umur 15 Sudah Menjadi Dosen Retorik Umur 17 Sudah Mengerti Stoik Mengerti Epicurianisme Umur 18 Sudah Menjadi Profesor Universitas Ini Orang Terlalu Pinter Tetapi Kelemahnya Dia Jatuh Di Dalam Dosa Seks Belum Nikah Sudah Menyetubui Perempuan Yang Dia Senang Tidak Nikah Tidak Ke Gereja Main Seks Dengan Perempuan Yang Dia Senang Dia Bukan Main Pelacur Dia Setubuh Tidur Sama Pacarnya Waktu Dia Masih Muda Ini Bikin Mamanya Hancur Hatinya Sedih Luar Biasa Dan Saya Benari Nangis Anak Saya Mau Jadi Apa Saya Tidak Tau Anak Bagaimana Tapi Saya Kasih Tau 1700 Tahun Yang Lalu Ada Satu Orang Ibu Yang Mempunyai Anak Seperti Ini Pinter Sekali Belajar Hebat Sekali Pengetahuan Tinggi Sekali Moralnya Rendah Sekali Meskipun Dia Tidak Melacur Tapi Dia Saban Leben Dengan Perempuan Yang Dia Cintai Tidak Menikah Dan Melahikan Anak Zaman Itu Seorang Tidak Nikah Melahikan Anak Itu Malu Tapi Dia Bagaimana Mengatasi Saya Tidak Tahu Anak Itu Akhirnya Dia Melihara Baik Baik Tetapi Tidak Lama Kemudian Meninggal Dunia Dia Sedih Luar Biasa Sudara Sekarang Dengar Cerita Mamanya Itu Tidak Nangis Dan Setiap Kali Ke Gereja Selesai Semua Pulang Dia Pulang Duduk Di Kursi Doa Terus Tuhan Kasihankan Saya Pertobatkan Anak Saya Berhentikan Kejahat Dia Supaya Dia Menjadi Orang Kursi Yang Baik Dia Doa Satu Kali Semua Sudah Pulang Gereja Kosong Dia Sendiri Duduk Di Satu Sudut Di Kursi Lutut Disitu Berdua Nangis Air Matanya Penuh Di Kursi Itu Seorang Uskuk Melihat Gereja Sudah Kosong Dia Putar Keliling Akhirnya Menemukan Seorang Perempuan Berdua Disitu Siapa Kamu Kenapa Tidak Pulang Ibunya Namanya Monica Ini Pastor Saya Sedih Saya Tak Mau Pulang Saya Perlu Pertolongan Dari Tuhan Kalau Dia Mau Bantu Saya Engkak Ada Kesulitan Apa Anak Saya Tidak Beriman Anak Saya Tidak Bermoral Anak Saya Tidak Mengikut Tuhan Saya Sedih Sekali Dia Nangis 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 Terus Pastor Mengatakan Diam Diam Taat Keber Tuhan Jangan Jangan Terlalu Sedih Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Melihat Anak Saya Seperti Ini Angkat Dia Tepuk Dadanya Berkata Saya Terus Terang Kasih Tau Sama Kamu Seorang Anak Yang Memerlukan Ibu Yang Doanya Air Mata Begitu Banyak Anak Ini Tidak Mungkin Binasa Dengarlah Kalimat Ini Tuhan Akan Dengar Doamu Tuhan Akan Merobah Dia Engkau Harus Menaruh Pengharapan Kepada Tuhan Jangan Nangis Terus Dia Menghapus Air Mata Benarkah Kalimat Pastor Saya Masih Ada Pengharapan Ada Tidak Anak Itu Mungkin Bertobat Saya Percaya Dia Akan Bertobat Bagaimana Sekarang Sekarang Pulang Dengan Iman Tunggu Waktunya Tunggu Berapa Lama Masih Bertahun Tahun Agustinus Tidak Pernah Bertobat Meskipun Mamanya Berdoa Begitu Sedih Dan Pastor Menghibur Begitu Memberikan Pengharapan Kepada Dia Sampai Satu Hari Anak Ini Dari Umur Belasan Tahun Tiga Belas Tahun Kemudian Waktu Dia Umur Tiga Puluh Mendadak Dia Bertobat Agustinus Bertobat Tahun 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 Kembali Mencari Mamanya Di Kota Yang Jauh Sekali Ma Aku Sudah Bertobat Saya Kasih Tahu Agustinus Adalah Satu Satu Orang Yang Dilahirkan Di Afrika Yang Bijaksana Pengetahuan Intel Lebih tinggi Dari Orang Eropa Amerika Kira-kira Tahun Tiga Ratus Tujuh Lebih Dia Dilahirkan Tahun Empat Ratus Lebih Dia Meninggal Dunia Waktu Dia Lahir Keluarga Papanya Dak Kristen Waktu Dia Mati Ada Delapan Puluh Uskuk Hasil Murid Dia Yang Dia Bangunkan Untuk Pekerjaan Tuhan Dia Mempunyai Kontribusi Terbesar Dia Mempunyai Sumbangsi Terdalam Mempengalui Dunia Kekristian Waktu Itu Melalui Pembaruan Perubahan Yang Dicatat Di Roba Fasa 12 Ayat 2 Perbaruilah Dilimu Melalui Perubahan Dan Enggak Cari Kehendak Tuhan Yang Mana Yang Baik Yang Berkenan Dan Yang Sempurna Sudara-sudara Kalau Alexander Pasif Dan Tidak Diketahui Oleh Dia Kalau Konstantin Pasif Dan Aktif Akhirnya Diketahui Dan Menjadi Orang Kristen Agustinus Dirobah Oleh Tuhan Lalu Merobah Dunia Dan Dia Menjadi Seorang Yang Dipakai Tuhan Luar Biasa Pemuda Yang Pinter Luar Biasa Pemuda Yang Nakal Luar Biasa Pemuda Akhirnya Berobah Seluruh Total Dan Menjadi Hambat Tuhan Yang Setia Sampai Mati Agustinus Sudara Sudara Agustinus Sati Berjina Yang Tidak Bertanggung Jawab Akhirnya Berobah Menjadi Orang Kristen Yang Sejati Yang Sungguh Mencintai Tuhan Dan Setelah Dia Berobah Dia Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Menjadi Orang Yang Sungguh Mengikut Tuhan Sampai Mati Tidak Akan Mundur Sama Seperti Berapa Orang Kita Kenal Perbaruhan Perobahan Pertobat Yang Sejati Jadikan Seorang Yang Nakal Menyerah Tuhan Yang Setia Inilah Sesuatu Hal Yang Alkitab Perintahkan Yang Orang Kristen Alami Yang Gereja Harus Jalankan Saya Tanya Adakah Engkau Mempunyai Hidu Yang Tidak Beres Adakah Engkau Mendengarkan Suara Perobahan Pembaruan Yang Diperintahkan Oleh Kitab Suci Adakah Engkau Mengharapkan Doamu Didengar Oleh Tuhan Keluarga Mengalami Perobahan Kira Tuhan Memberkati Kita Saya Koba Sampai Disini Mari Kita Berdoa Sekarang Saya Minta Sekali Lagi Jack Naik Ke Atas Doa Bagi Kita Minta Tuhan Memimpin Gereja Ini Memimpin Generasi Kita Ini Memimpin Zaman Dan Negara Indonesia Bapak Bapak Di dalam Sorga Sekali Lagi Tuhan Kami Datang Kepadamu Kami Mengucap Syukur Untuk Satu Peringatan Yang Kami Boleh Terima Dan Biarlah Tuhan Sebagaimana Firman Yang Kami Dengar Kami Punya Kehidupan Boleh Menjadi Satu Kehidupan Yang Berubah Di Dalam Tuhan Kami Boleh Dimurnikan Kami Boleh Disucikan Sehingga Apa Yang Kami Kerjakan Menyukakan Hati Tuhan Dan Ini Boleh Menjadi Satu Dampak Yang Besar Dimana Kami Hidup Baik Bagi Orang Orang Di Sekitar Kami 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 Rindu Melihat Satu Kebangunan Satu Kebangkitan Dimana Orang Orang Boleh Datang Kembali Kepada Tuhan Menjalani Satu Kehidupan Yang Suci Dan Kudus Yang Berkenan Kepada Tuhan Kira Tuhan Memberikan Pertolongan Amin Pertolongan 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 Kepada Pertolongan 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 Pertolongan